video hari ini saya ingin membahas tentang mediatek dan exynos karena dari kemarin user mediatek selalu menanyakan saya mau modul magisk yang cocok untuk mediatek, saya mau modul magisk yang cocok untuk exynos makanya di video sekarang saya akan membahas mediatek dan exynos awas sudah di skip, sudah di skip dengan saya disantet oke bun, balik lagi sama bang ojan disini selaku penjual e-campur ngomong-ngomong puasanya gimana nih bro, pada lancar kagak alhamdulillah kalau misalkan pada lancar, mendingan beli e-campurnya ke bang ojan aja dijamin murah bro, satu porsinya itu 150 ribu eh jangan dulu bilang mahal, soalnya setiap kalian beli dua porsi itu berhadiah satu kutang perawan, dijamin itu masih baru bro di video sekarang bang ojan akan membahas tentang mediatek dan exynos soalnya dari kemarin itu user mediatek dan exynos berkuar-kuar bro bang modul magisk buat mediatek dong, bang tweak buat mediatek dong ini main game pedes banget nih mata kalau misalkan kalian menggunakan chipset mediatek ataupun exynos sebenarnya kurang cocok kalau misalkan kalian memasang terlalu banyak modul magisk nanti bakalan bang ojan jelaskan di pertengahan video dan di video sekarang juga bang ojan ingin meneruskan video yang kemarin 60 fps mobile legend ada beberapa pasukan sabun yang berkomentar nih ya iyalah bang 60 fps orang di custom ya iyalah bang lancar orang di custom ya iyalah bang gak ngelag orang di custom yaudah bang ojan coba record di rank dan upload dan pertanyaannya apa bedanya sama video yang kemarin video kemarin itu di custom, video yang sekarang itu di rank coba kalian bedakan apa mungkin yang video sekarang jadi 15 fps pasti nih bakalan ada pertanyaan lagi dari pasukan sabun bang itu kok rumputnya beda ya sama rumput punya gua maksudnya rumput yang di mobile legend nah rumput di mobile legend gua kan itu pada gondrong nah kenapa di bang ojan kok itu pada tipis nah di gua itu baru aja dicukur kemarin bro misalkan ada pertanyaan lagi nih dari pasukan sabun bang itu kok grafiknya beda ya itu airnya agak kecoklatan perasaan pas gua nge push rank itu airnya bening deh gak coklat jadi gini bro bang ojan kalau main itu kan tengah malam kadang jam 2 atau kadang jam 3 nah bang ojan itu sering mergokin itu lord mandiin kura-kura jadi dakinya itu pada luntur nah masuk ke air nah makanya coklat bang ojan mah udah maklumin bro ya namanya pertanyaan netizen itu terkadang emang ada aja gitu ya konyol jadi gini bro di custom di rank sama di classic itu sama aja ya gak ada bedanya sama sekali perbedaannya kalau misalkan kita main di custom kita tidak membutuhkan jaringan internet yang stabil mau jaringan kita merah kuning hijau ungu ya kita mainnya aman-aman aja berbeda sama di rank sama di classic jadi disaat kalian bermain di custom aman-aman aja tidak lag sama sekali dan disaat kalian bermain rank ataupun classic tiba-tiba nge-lag dan nge-frame tiba-tiba layar itu nge-geter itu dikarenakan jaringan bro bukan karena cpu down ataupun karena android kalian kurang nge-boot jadi kalian harus bisa bedain nge-frame karena hp kalian kentang atau nge-frame karena jaringan kalian udah kaya bulu ketek oke bun ayolah kita gaspay kelamaan ini udah mau maghrib soalnya disini bang ojan mau pasang kernel auditor atau biasa disebut smartfake nah kalau misalkan kalian menggunakan mediatek ataupun exynos saran bang ojan kalian menggunakan fkm ataupun kernel auditor itu lebih cocok dimana kalian menggunakan module magisk nanti settingannya bakalan bang ojan share disini bang ojan harus melepas dulu module magisk nya disini kan ada beberapa module magisk yang keras disarankan kalau misalkan kalian menggunakan kernel auditor tidak disarankan untuk memasang module magisk yang lain kecuali memang module magisk nya gak keras sama kernel auditor ataupun settingan smartfake yang sudah kalian set module magisk yang gak bakalan bentrok sama settingan yang bakalan bang ojan share sekarang module magisk memory kti module magisk unlock fps module magisk gpu performance dan module magisk open gl 3.0 atau 2.0 oke sekarang langsung saja ke settingan nya bro untuk settingan nya kalian benar benar sama sama yang di video jangan loncat ke kiri ataupun ke kanan oke di bagian cpu governor kalian ubah ke performance kalau gak ada kalian ganti ke schedule chill kalau misalkan gak ada juga kalian ganti kernel nya kalau misalkan di android kalian itu ada cluster 2 kalian samakan dengan cluster 1 tapi kalau misalkan cuma cluster 1 aja langsung aja kalian aktifkan bro oke untuk settingan yang selanjutnya adalah cpu hot plug settingan ini untuk mengatur cpu yang ada di android kalian itu kapan harus offline dan kapan harus online dan untuk mengatur suhu cpu juga agak tidak terlalu panas yang di bagian busi up result bisa kalian ubah ke angka 70 ataupun ke angka 75 di bagian busi down result kalian ubah ke angka 40 atau put 45 kalau misalkan kalian tidak mau terlalu panas kalian ubah saja ke angka 40 jadi jangan 45 dan di bagian minimum cpu besar itu kalian ubah ke angka 3 oke jika sudah selesai kita aktifkan kemudian kita pergi ke settingan thermal nah di bagian settingan ini boleh kalian aktifkan boleh tidak kalau misalkan kernel nya tidak support ini bakalan offline secara otomatis oke di bagian gpu gak usah kalian otak atik kalian skip saja bro selanjutnya langsung kita pergi ke eo schedule nah di bagian eo schedule cukup kita naikkan read ahead nya saja ke 8192 dan mengganti schedule nya menjadi deadline kalau misalkan kalian menggunakan sd card ataupun card2sd kalian samakan ya di bagian card2sd juga kalian naikkan kemudian kalian ubah juga menjadi deadline oke kita lanjut lagi kita aktifkan dulu kemudian kita lanjut ke settingan low memory killer nah di bagian ini bebas boleh kalian aktifkan ke agresif boleh ke medium boleh ke like ataupun ke very like ataupun gak di aktifkan juga gak apa-apa disini pengajan sarankan menggunakan very agresif oke bun kita ke setelan yang selanjutnya di bagian virtual memory itu jangan kalian otak atik atau jangan kalian rubah soalnya kalau misalkan kalian rubah atau kalian aktifkan jetrap nya itu bisa terjadi panas ataupun overhead ke temulawak yang kalian pegang dan di bagian entropy kalian naikkan atau kalian jadikan pool menjadi 4096 nah kalau misalkan sudah selesai kalian masuk ke miss kalian matikan abscense kemudian kalian nyalakan software crc control dan di bagian setelan tcp juga boleh kalian rubah menjadi wastewood oke kalau misalkan sudah selesai selanjut lagi kita masuk ke setting nah di bagian setting kita rubah delay nya menjadi 5 detik jadi jangan 10 detik ya kelamaan jadi kita ubah menjadi 5 detik kemudian kita pasang GPU performance versi 8G ini yang stable ya tapi kalau misalkan masih ada yang mengalami error bug ataupun permasalahan lain di temulawak kalian kalian bisa kirimkan saja di kolom komentar selanjutnya kalian sebutkan juga tipe device kalian dan rom yang kalian gunakan soalnya untuk GPU performance yang versi 8G ini sudah support untuk semua device termasuk mediatek, exynos, snapdragon, kirin dan macam-macam pokoknya modus GPU performance ini universal bro oke bun kalau misalkan dadar gulung punya mamang sepedermen yang sudah nyala sekarang kita masuk lagi ke kernel auditor ini bang ojan sudah menunggu 5 detik ya dan pas bang ojan masuk ke CPU disini settingannya tidak berubah yaitu masih menggunakan CPU governor performance dan core nya juga aktif semuanya bro dan buat kalian yang mengalami permasalahan ini bro di bagian entropi itu ada salah satu yang turun menjadi 64 itu artinya kernel yang ada di android kalian itu tidak support berjalan di 4096 jadi kalau misalkan ke reset itu artinya tidak support ya jadi kalian harus mengganti kernel yang memang support ke angka 4096 untuk setelan setelan yang lainnya juga sama saja ya jadi tidak berubah ke setelan awal kalau misalkan berubah ada kemungkinan kalian memasang module magisk ataupun memasang tweak yang bikin kernel auditor itu ke reset oke sekarang kita langsung saja buka aplikasi aida 64 nah kalau misalkan untuk settingan tadi sudah selesai sudah fix tinggal main game disini kalian akan melihat kecepatan CPU 1 sampai CPU 8 itu sama sekali tidak bergerak yaitu mentok di angka tertinggi dan tidak turun-turun misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun bang kalau misalkan settingannya seperti itu android kita akan cepat panas dong kalian masih ingat kan di settingan ini sama bang ojan diset angka 75 dan 45 nah kalau misalkan suhu android sudah mencapai angka segitu ya otomatis CPU bakalan turun sendiri tergantung angka yang kalian set kalau misalkan angkanya rendah ya android kalian tidak akan panas-panas oke sepertinya sampai disini saja dulu bang ojan menjelaskan semoga saja kalian bisa paham kalau misalkan kernel auditor itu ke reset ada kemungkinan kalian memasang module magisk ataupun tweak yang bisa mereset settingan kernel auditor gimana bun pusing oke buat kalian semua jaga terus kesehatannya di bulan suci ramadhan ini kita harus selalu sehat biar dilancarkan rezekinya dilancarkan puasanya dan dilancarkan juga nyambunnya bang ojan nya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati